selamat menikmati yang berasal dari dalam organisasi yang berpengaruh secara langsung dengan demikian analisis lingkungan internal didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan strategi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dari masing-masing devisi sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor pertama, tenaga kerja yaitu manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan pembalasan berupa pendapatan baik berbentuk uang maupun yang lainnya yang kedua, modal merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi bisnis yang ketiga, yaitu material merupakan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi keempat, peralatan atau perlengkapan merupakan alat pendukung yang membantu proses peningkatan nilai guna produksi demi tercapainya suatu output secara efektif dan efisien yang kelima, metode yaitu kemampuan entrepreneurship yang dikembangkan oleh pengelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan selanjutnya, lingkungan eksternal yaitu variable-variable yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi lingkungan eksternal juga memiliki peran penting dalam memberikan masukan untuk mengambil sebuah keputusan selain menganalisis lingkungan internal kita juga perlu menganalisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal perusahaan tujuan analisis lingkungan eksternal membantu perusahaan dalam menemukan keunggulan kompetitif mengidentifikasi adanya peluang-peluang bisnis meningkatkan keputusan alokasi sumber daya dan lain-lain lingkungan eksternal memiliki dua komponen yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum selanjutnya akan dijelaskan oleh dua teman saya sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik awas mata bila hujan adalah sebuah keburukan dan matahari adalah sebuah kebaikan maka kita memerlukan keduanya untuk melihat pelangi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh